Assalamualaikum Wr Wb pendekatan penelitian pendidikan dan komponen-komponen utama dalam penelitian pendidikan nah fungsi penelitian pendidikan fungsinya bisa sebagai pengembangan, pemecahan masalah, kebijakan pendidikan dan penelitian pendidikan yang dapat menunjang pembangunan nah kalau untuk fungsi pengembangan ilmu pendidikan jadi penelitian-penelitian pendidikan yang ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pendidikan itu sendiri termasuk ilmu-ilmu bantuannya nah kemudian fungsi pemecahan masalah tentunya untuk memecahkan masalah-masalah ya yang berkaitan dengan dunia pendidikan terutama yang berkenaan dengan kualitas proses pendidikan dan pembelajaran kualitas mutu hasil, kemudian efisiensi dan efektivitas pendidikan, pembelajaran, relevansi pendidikan dan sebagainya kemudian fungsi kebijakan pendidikan ini memiliki kesamaan dengan penelitian pemecahan masalah ya kemudian beberapa perbedaan terletak pada lingkup masalah dan pemanfaatannya hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan atau keputusan pendidikan kemudian fungsi untuk menunjang pembangunan ini dapat juga dilaksanakan untuk kepentingan di sektor pembangunan khususnya yang berkenaan dengan peranan, posisi dan tugas serta tanggung jawab pendidikan dalam pembangunan bangsa kemudian pendekatan penelitian pendidikan nah pendekatan kualitatif kalau pendekatan kualitatif ini menekankan pada makna penalaran, definisi, suatu situasi tertentu dalam konteks tertentu nah lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kemudian pendekatan kualitatif ya lebih mementingkan proses dibandingkan hasil oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan nah tujuan penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis kemudian untuk dasar teori sebagai bijakan adalah adanya interaksi dari suatu gejala dengan gejala lain yang ditafsirkan berdasarkan sudut pandang yang bersangkutan dengan cara mencari makna dari gejala yang sedang diteliti kemudian kalau tadi pendekatan kualitatif yang berikutnya adalah pendekatan kuantitatif nah ini mementingkan adanya variable-variable sebagai objek penelitian nah penelitian kuantitatif ini memerlukan adanya hipotesa dan pengujiannya yang akan menentukan tahapan berikutnya seperti teknik analisa dan teknik statistik yang akan digunakan kemudian pendekatan kuantitatif lebih memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka statistik nah perlu diingat-ingat ya supaya lebih mudah mengingatnya kalau kuali itu ya berkaitan dengan kualitas ya proses alamiahan tapi kalau kuantitatif kuantitas ya dengan angka-angka statistik gitu kemudian pendekatan ini berpijak pada hal-hal yang bersifat konkret uji empiris dan fakta-fakta yang nyata atau terukur nah apa perbedaan pendekatan dengan metode nah kalau pendekatan ini adalah cara untuk mendekati proyeknya tapi kalau metode ini cara di mana Anda akan menyelesaikan proyek nah kalau pendekatan itu ya pendekatan ya kalau metode itu cara penyelesaian proyeknya kemudian pendekatan kualitatif digunakan kapan nah yang pertama bila masalah penelitian belum jelas masih remang-remang atau mungkin masih gelap kemudian yang kedua bila peneliti ingin memahami makna dibalik data yang tampak kemudian yang ketiga bila peneliti ingin memahami interaksi sosial yang keempat bila peneliti ingin memastikan kebenaran data dan yang terakhir bila ingin meneliti tentang sejarah atau perkembangannya nah sekarang yang tadi kuali sekarang kuanti nah kalau kuanti itu digunakan kapan yang pertama bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas yang kedua bila peneliti ingin mendapat informasi yang luas dari suatu populasi yang ketiga bila ingin diketahui sejauh mana pengaruh perlakuan atau treatment terhadap subjek tertentu yang keempat bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian yang kelima bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur kemudian yang keenam bila peneliti ingin menguji terhadap adanya suatu keraguan tentang kebenaran pengetahuan, teori, dan produk atau kegiatan tertentu nah ini pendekatan penelitian pendidikan ya cirinya pandangan tentang realitas nah positivistik itu berdimensi tunggal fragmental dan tetap naturalistik ini berdimensi jama, utuh, dan berubah nah hubungan peneliti dengan objek kalau positivistik terpisah kalau naturalistik saling berinteraksi kemudian cirinya kemudian prosedur penelitian kalau positivistik pengukuran dari luar nah kalau naturalistik judgment dari luar dan dari dalam alat penelitian positivistik objektif dan baku tapi kalau naturalistik peneliti sekaligus sebagai alat yang mengandung unsur subjektifitas nah jadi kalau penelitian kuali ya kemudian apa namanya berproses kemudian mencari apa fenomena ya secara natural nah yang menjadi alatnya itu ya yang si peneliti itu sendiri ya seperti itu kemudian setting penelitian penelitian kalau positivistik buatan atau artifisial kalau naturalistik itu alamiah natural tidak boleh dibuat-buat kemudian hasil penelitian kalau positivistik generalisasi dan prediksi lepas dari konteks waktu atau situasi tapi kalau naturalistik ini deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu atau situasi tertentu nah sekarang komponen-komponen utama penelitian ada apa saja tentunya ada masalah dan variable penelitian kemudian ada hipotesis penelitian dan metodologi penelitian nah masalah penelitian jelas ya harus jelas mengandung arti dapat memberikan arah bagaimana masalah itu selayaknya dipecahkan melalui prosedur dan langkah-langkah penelitian kemudian masalah juga harus spesifik jadi apabila masalah dan pertanyaan tersebut terbatas ruang lingkupnya sehingga dimungkinkan dapat menemukan jawaban yang bermakna bagi pertanyaan tersebut kemudian variable variable ini apa ya nah kalau variable ini adalah ciri atau karakteristik dari individu atau objek ya yang diteliti kemudian atau keristiwa yang nilainya bisa berubah-ubah nah ciri tersebut memungkinkan untuk dilakukan pengukuran baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif contoh variable nih misalnya prestasi belajar metode pembelajaran motivasi sikap intelijensi usia dan lain sebagainya kemudian hipotesis penelitian nah hipotesis itu apa hipotesis ini adalah jawaban sementara bersumber dari khasanah pengetahuan ilmiah yang telah ada kemudian manfaat hipotesis yakni dalam hal verifikasi data terutama dalam menetapkan instrumen yang digunakan teknis teknik analis data dan menetapkan sampel penelitian kemudian kebenaran suatu hipotesis ini memerlukan pengujian melalui data empiris ya empiris yang diperoleh dari lapangan yaitu data hasil pengukuran dari variable variable penelitian setelah menempuh prosedur penelitian nah ciri hipotesis yang baik hipotesis dinyatakan dalam kondisi tertentu hipotesis tidak bertentangan dengan teori yang telah mapan hipotesis harus mempunyai kekuatan untuk dapat menjelaskan suatu gejala dan hipotesis harus dapat diuji nah metodologi penelitian sekarang metodologi mengandung makna yang lebih luas menyangkut prosedur cara-cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk memecahkan atau menjawab masalah penelitian termasuk untuk menguji hipotesis nah beberapa aspek yang harus masuk di dalamnya meliputi metode dan desain penelitian nah ini dapat dibedakan menjadi beberapa kategori antara lain ada eksperimen dengan beberapa desainnya metode penelitian expose facto metode penelitian deskriptif dengan berbagai jenisnya kemudian metode penelitian historis dan lain sebagainya kemudian instrumen penelitian nah namanya instrumen ya itu adalah alat alat pengumpul data ya seperti tes questionnaire observasi skala penilaian skala sikap sosiometri wawancara dan lain sebagainya kemudian sampel penelitian ini lebih berfungsi sebagai sumber data yang dapat dipercaya yang merupakan sebagian sumber data yang lebih besar atau lebih banyak kemudian teknis pengolahan atau analisis data merupakan alat untuk mendeskripsikan data dan untuk menguji hipotesis yang dalam penelitian kuantitatif menggunakan teknik-teknik statistika nah sekian ya teman-teman terima kasih semoga bisa menambah pencerahan untuk teman-teman semuanya terkait materi di poin ini ya terkait dengan fungsi komponen dan metodologi nah baik sekian ya teman-teman semoga memberi manfaat saya akhiri bila itu wikul lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati